selamat datang di channel calon guru selamat datang bagi teman-teman yang bertanya terkait tentang ketika kita mau mengunggah pindian SK pembagian tugas mengajar ya seperti yang kita ketahui bahwa ketika disini kita sudah sampai upload pindian SK pembagian tugas mengajar ini disini kita bisa melihat ini untuk tampilannya ini adalah seperti ini yaitu kita harus memilih salah satu berkas yang sudah kita miliki dalam galeri SK pembagian tugas mengajar ukurannya 20kb sampai 1,5mb nah disini hanya ada satu file saja teman-teman terkait tentang bagaimana cara menggabungkannya ini sudah saya berikan pada video saya sebelumnya nah disini kita sudah masuk pada SK pembagian tugas mengajar kita nah inilah SK pembagian tugas mengajar saya disini terdiri dari SK pembagian tugas 2 tahun terakhir 2020, 2021, 2021, 2022 dan disini untuk jumlahnya ini ada sekitar 16 file teman-teman ini tergantung dari teman-teman untuk pembagian tugasnya ini adalah per semesteran atau per tahun ya yang jelas disini untuk pembagian tugas mengajar itu ada 4 lampiran masing-masing periodenya entah itu semester atau tahun mulai dari ada SK keputusan kemudian disini ada pembagian tugas mengajar di kelas pembagian tugas membimbing eskul dan juga jadwal pelajaran nah dari 16 file 16 lembar disini kalau misalkan kita scan dan digabung ini menjadi yaitu sejumlah 4,8MP 4,8MP otomatis disini ketika kita mau upload nah kita mau upload pada sistem ini nanti tidak akan bisa nah ini untuk ukurannya disini adalah maksimal 1,5MP ya teman-teman nah ini kita coba kita coba untuk upload berkasnya yang dengan ukuran tadi nah ini SK pembagian tugas mengajar 4,7MP ini nanti akan ditolak ya nah kita open ini nanti teman-teman ini adalah ditolak oleh sistem ya nah karena apa berkas yang anda upload melebihi kapasitas maksimum nah seperti ini pada video ini kita akan berbagi tutorial tentang bagaimanakah caranya supaya kita bisa mengupload berkas dengan ukuran yang diminta oleh sistem silahkan simak video ini sampai selesai sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi baiklah sobat-sobatnya disini untuk kita mengkompresnya atau mengecilkan ukurannya dari yang mana berkasnya tadi adalah 4,8MP disini kita menggunakan sebuah situs online tanpa aplikasi nah disini kalau misalkan teman-teman menggunakan cara ini pastikan untuk scan-nya ini teman-teman menggunakan scan yang terbaik ya kualitasnya nah kualitasnya terbaik ini adalah menggunakan mesin scanner ya entah itu pakai mesin scanner di printer sendiri atau juga di jasa scan nah ini pokoknya kualitasnya yang terbagus kemudian untuk mengecilkan ukuran dari awalnya disini 4,8MP menjadi 1,5MP maksimal supaya bisa diterima sistem disini terutama bisa masuk ke situs yaitu ilovepdf.com kemudian kalian bisa klik disini enter berikutnya disini ada berbagai macam menu yaitu kalian bisa klik disini ya compress pdf yaitu kita reduce file size while optimizing for maximal pdf quality kita klik disini kemudian disini kita select files kita klik pilih berikutnya kita akan diarahkan diarahkan menuju ke file mana yang harus akan kita compress oke ini adalah tadi file yang sudah kita siapkan nah ini escape bagian tugas mengajar ini yang akan kita compress kita kecilkan ukurannya namun kualitasnya tetap bagus nah ini kita coba cek nah ini escape bagian tugas mengajar ini adalah untuk ukurannya disini masih 4MPan ya 4,7MP kalian klik disini kemudian klik open nah kemudian disini kalau misalkan kita menggunakan yang ini recommended compression maka nanti ukurannya masih akan besar ya dari 4MP masih mungkin nanti ada 2MPan pokoknya lebih dari 1,5MP dan gak bisa di upload ya berikutnya disini kita pilih saja yang ini yaitu extreme compression nah disini syaratnya kalau teman-teman menggunakan yaitu extreme compression upayakan untuk kualitas scannya itu yang terbaik ya supaya nanti ketika di reduce itu kualitasnya tetap bisa terbaca dengan baik nah setelah kita klik disini berikutnya ini kita klik compress oke kita tunggu filenya tunggu prosesnya sedang compressing nah ini ini nanti menjadi seperti ini dari awalnya 4,7MP ini nanti menjadi 1,10MP nanti disini gak pula di download ini langsung terunduh ya disini ini teman-teman nah sekarang kita cek hasilnya nanti akan bisa diunggah ini awalnya 4,8MP kita klik pada bagian galeri di download nah ini SK pembagian tugasnya ini yang jadi nah ini sudah menjadi ini 1,09MP nah kalau 1,09MP ini sudah bisa di upload ya teman-teman nah sekarang kita coba upload oke kita lakukan upload sekarang ini nanti semoga saja bisa kita cari filenya tadi yang ini ya nah ini untuk ukurannya sudah sesuai ini coba saya rename dulu supaya ini menyesuaikan ya kata-kata compressingnya ini bisa hilang inilah watermark dari alohpdf sekarang kita upload dengan cara klik ulang disini kemudian kita pilih filenya tadi dimana nah ini tadi kita klik berikutnya kita open nah ini sudah bisa tersimpan teman ini sudah bisa tersimpan ya kita klik simpan oke berhasil diunggah ya untuk berkasnya sekarang berikutnya tinggal kita bisa melanjutkan untuk mengupload file berikutnya nah caranya sama dengan yang tadi yang penting ini adalah ukurannya di bawah 1,5MP ya bahkan kalau pas 1,5MP terkadang tidak bisa diterima oleh sistem caranya ini adalah ya seperti tadi yaitu kita lakukan compress ya namun upayakan sebelum kita compress ini file dari surat-surat ini dalam format pdf ini sudah menggunakan kualitas yang terbaik oke sekarang sudah berhasil ya untuk berkasnya kita upload kemudian berikutnya kita bisa cek ya untuk bagian checklist ini semua sudah checklist untuk status pemenuhannya berikutnya kalau sudah ini bisa langsung untuk melanjutkan yaitu mengajukan berkasnya setelah itu teman-teman bisa pantau di akun masing-masing untuk nanti hasil verifikasi dan validasinya oleh LPMP berpikirlah sobat-sobatnya terkait tentang salah satu hal yang ditanyakan oleh teman-teman yaitu untuk mengupload pindian SK pembagian tugas mengajar yang kapasitasnya itu lebih dari 1,5 MP semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati